Terima kasih 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 Tuhan Tuhan Kami Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan 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 T Ditunjukkannya sama Tuhan ketika dia takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan. Ini bicara tentang keintimanmu. Bicara tentang hidup dalam kekudusan. Kau tidak menjama hal-hal yang najis. Di setiap musim hidupmu. Bukan hanya di masa-masa titik terendah dalam hidupmu saja. Tapi di setiap season dalam hidupmu. Kau hidup dalam kekudusan. Hari ini mungkin ada di antaramu yang sudah keluar jalurnya Tuhan. Menyimpang dari jalur Tuhan. Tuhan mau dan Tuhan katakan di sini. Takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dia akan berbahagia. Keluarga membutuhkan laki-laki yang takut akan Tuhan. Bukan laki-laki yang menakutkan. Tapi laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang bisa membawa keluarganya untuk ketemu Tuhan. Saudara ku bagaimana sih kita bisa hidup takut akan Tuhan terus menerus. Intim dengan Tuhan terus menerus. Karena ini penting saudara. Karena hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Akan mengerjakan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Dimulai dari rasa takut kita. Hidup takut kita akan Tuhan. Dan kita peroleh dari apa? Pengudusan kita hanya mungkin terjadi ketika kita mengizinkan kasih karunia itu. Kasih karunia Allah dan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Berdamai dengan Tuhan. Dan mengizinkan roh kudus turun atas hidupmu. Saudara kita gak bisa hidup tanpa roh kudus. Menuntun hidup kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Ini adalah hal yang luar biasa. Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kak Harki boleh bantu. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapak. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan. Kalau roh kudus tinggal dalam hidup kita. Dia akan menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Tetapi ayat 26. Tetapi penghibur yaitu roh kudus. Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sudah butuh roh kudus untuk hidup takut akan Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan gambaran. Kaliknya. Tuhan mau. Kita menempatkan roh kudus. Menjadi yang terutama dalam hidup kita. Sudahku hari ini. Saya mau katakan bahwa roh kudus mengasihi engkau. Roh kudus mau menolong hidupmu. Dan roh kudus akan memberikan kuasa. Untuk kita menjadi anak-anak Allah. Untuk kita bisa menang. Melalui masalah-masalah dalam kehidupan kita. Hari ini. Kita punya Tuhan yang besar. Yang sanggup menolong hidupmu. Tetaplah berada di jalur Tuhan. Tetaplah berada di jalan yang ditunjukkannya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ketika engkau mengalami masalah-masalah yang berat dalam kehidupanmu. Engkau bisa memilih untuk hidup di dalam kekudusan. Sehingga janji Allah. Sehingga penyertaan Allah. Sehingga tuntunan Allah. Akan kau dapatkan. Dan waktu kau mendapatkan tuntunan Allah. Akan mengubah seluruh hidupmu. Akan men-transform pekerjaanmu. Usahamu. Bisnismu. Dan hari ini dengar baik. Jangan meninggalkan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Angkat wajahmu. Dan tetaplah pegang janji Tuhan. Yang pernah Tuhan berikan dalam hidupmu. Mari sama-sama. Saya ajak saudara. Berkata, ku percaya janjimu. Ku percaya. Mari sama-sama. Angkat kedua tanganmu. Katakan ku percaya ya Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ya Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji-Mu. Ya Tuhan. Engkau ada di sini. Dan engkau akan menolong kami. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah kagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji-Mu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah kagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji-Mu. Mari biar musik kehargi naikkan pujian ini. Dengar baik. Hari ini. Kalau engkau begitu lelah dalam hidupmu. Ambil waktu hari ini. Untuk engkau datang kepada Tuhan. Mari kepadaku engkau yang letih-lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini. Singkirkan. Ambil komitmen yang baru dengan Tuhanmu. Ambil tindakan yang untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan baik. Tuhan akan menolong hidupmu hari ini. Dan percayalah. Waktu engkau bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari sembah dia. Saat ini jamah Tuhan setiap saudara-saudara yang ada di rumah. Mari jamah setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus. Jamah. Kuatkan. Mereka yang menangis hari ini. Mereka yang saat ini tersungkur di kaki Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan hari ini. Mari Tuhan jamah. Tuhan kuatkan. Kuatkan kakinya. Kuatkan hidupnya. Kuatkan hatinya Tuhan untuk dia berjalan. Tuhan begitu baik. Kalau ada di antaramu yang hari ini belum pernah mengenal Kristus. Dan belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hari ini saya undang engkau untuk engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Mari setaruh tanganmu di dada dan berkata. Aku menerima engkau untuk menjadi Tuhan. Aku menerima engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Mari hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu. Anak-anak kami yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan jamah. Mari arahkan tanganmu di tempat yang sakit. Dan kau berkata sama Tuhan. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan aku. Dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan anak-anakmu. Bisnis anak-anakmu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sertai. Tuhan berkati. Ada jalan keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati keluarga demi keluarga yang hadir hari ini. Yang mendengar program ini. Kami berdoa. Kami percaya Tuhan memberkati. Menjagai anak-anak kami. Memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh keluarga kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat hari ini. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi. Setiap kami semua. Mari arahkan tanganmu dan terimalah berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapak. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dari roh kudus. Turun ke atas hidupmu. Mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang. Kali yang kedua. Menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Dan sampai jumpa di program berikutnya. Sampai jumpa di program.